assalamualaikum bos kembali lagi bersama saya amir hidayah di channel aku anak patani pada kesempatan sore hari yang sangat cerah ini bos disini kita sedang mengaplikasikan ini air jakabah dan jakabah yang sudah kita buat kemarin waktu itu nah itu sudah jadi mari kita aplikasikan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi supplier nah khususnya untuk jakabah ini sebenarnya untuk kocor ya karena kita aplikasikan supplier jadi dosisnya itu harus kita pahami terlebih dahulu agar nantinya tidak kekurangan maupun tidak berlebihan karena pada saat proses penyeprayan pada di daun itu ada takaran sendiri untuk stomata daun untuk menyerap tanaman beda dengan akar kalau akar itu sangat banyak sekali menyerap tanaman bergantung ini merasakan ngarit ngarit siram ini ya? di lep di lep taruh diesel rotol ya? rotol, ngeresap lumayan penak penak beda orang di rumah ini di diesel luangnya ini penak lu ngomong ini waduh ada anak kebua cili-cili anak kebua enak waduh ini di lep lep kebunnya ga pu-kabu itu lalu ini ini untuk mencari penyumbuh 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 yang ngarit di kubat ini di waduh berarti sampai mau bentelan berarti nah oke bos lanjut nah karena pengambil aplikasian jagabah itu air yang sudah dimakan sudah dibentuk sedemikian rupa oleh jamur jagabahnya itu jadi yang kita aplikasikan yaitu air jagabahnya nah karena disini dalam satu lahan ini 1 per 4 hektare ini menghabiskan 4 tanki sprayer jadi kita menggunakan 200 ml per tanki 16 liter ini untuk aplikasi kocor itu 1 liter per 20 liter air yang kita gendong itu nah tapi kalau untuk jagabah semprot nah kita menggunakan 200 liter jadi 1 aqua ini kan 500 ml nah jadi kita jangan pulih terlebih dahulu kemudian kita tinggal buat sebotol aqua ini itu 2 tanki nah sudah itu cukup saja karena nanti kalau kebanyakan jadi terbuang sia-sia karena stomata itu tidak bisa menyerap lebih dari berapa persen ya saya lupa nah jadi seperti itu kalau kebanyakan juga nanti takutnya itu oper dosis namun kita perlu mengetahui kalau organik itu jarang terjadi oper dosis tapi alangkah baiknya kita menggunakan tepat cara, tepat guna dan tepat dosis nah dan untuk racunnya ya bos nah ini kita pakai emasel karena banyak ulat sekali jadi kita positifkan dengan emasel ini obat ulat berbahan aktif emamektin bonsuat jadi kalau kita apalagi sudah berbuah ini sekitar usia 50 HST banyak buahnya nanti kalau dimakan ulat banyak yang dimakan ulat nanti sangat sayang sekali karena kita itu menanam cabai yang diunggul-unggulkan ke buahnya kalau buahnya dimakan ulat wah sayang sekali jadi untuk pengendalian, pencegahan karena ini kontak kalau untuk pengendalian pakai yang sistemik kita rolling-rolling kemarin menggunakan bahan aktif etomil yang sekarang menggunakan bahan aktif kontaknya ini emamektin bonsuat dan untuk pupuk daunnya nah ini meskipun kita menggunakan organik jadi kita menggunakan kimia juga jadi untuk kimianya itu untuk nitratnya jadi kita semprot nanti malam sudah dimakan kalau organiknya nanti besok siang dimakan besok sore dimakan jadi untuk calengan kalau kimianya untuk untuk spontan untuk nitratnya jadi kita semprot nanti malam sudah dimakan nah gandasil buah ya kemudian untuk perekatnya kita memakai killer nah merk dagang killer maaf saya membuat merk dagang karena kalau tidak disebutkan nanti penonton itu kadang wah apa itu nanti diarani pesticida jadi tidak enak kita belajar bersama-sama jadi seperti ini killer kalau merk dagang itu perakat sama saja yang terpenting itu bisa meretakan membasahi dan menembus nah jadi pokoknya itu merekatkan meratakan dan menembus ya sedikit rupa ini malam nah ini bos nah seperti ini killer nah oke bos ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk penyempatan kali ini waduh nah blok bos bos mesti loh nah ini kameranya ini ya kayak ginilah mau nge-vlog aku bos nah ini kondisinya saya gak bawa tripod ini nah seperti ini jarang-jarang saya menampakkan karena biasanya itu vlog kamera belakang sekarang pakai depan lah untuk sesekali jadi penonton itu biar lebih kenal dengan saya saya Amir Hidayat bos jadi ini Amir Hidayat yang sering ngomong di channel ini karena jarang sekali saya menampakkan karena sedikit malu tapi sekarang alhamdulillah karena apapun yang terjadi itu mental harus disiapkan dengan matang-matang jadi sebagai penguat lah yang jelas ini kondisi tanamannya oke bos jangan lupa subscribe channel saya Amir Hidayat untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang dunia pertanian apalagi kita menanam cabai komoditas paling yang kita cari ya dalam berbudidaya karena sedikit sedikit ehoy bahasanya bos jadi ikuti terus agar kita saling bertukar pengalaman saling bertukar informasi kita belajar bersama agar mensukseskan para petani Indonesia oke bos saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati